Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari Barret Store. Halo guys, kembali lagi di channel Barret Store dan kali ini saya akan review iPhone 6s Plus di tahun 2019 atau menjelang tahun 2020. Apakah performanya masih bagus di tahun ini? Buat yang penasaran, ikuti terus video ini. Di video sebelumnya, saya sempat mereview tentang iPhone 6s. Nah, perbedaan yang mencolok dari iPhone 6s dan 6s Plus ini adalah dari segi dimensinya. Ketika kita pegang, sangat berasa dari 6s Plus ini lebih besar ya guys. Untuk ukuran layarnya, iPhone 6s Plus ini berukuran 5,5 inch, sedangkan di iPhone 6s hanya 4,7 inch. Selain perbedaan ukuran layar, iPhone 6s Plus ini memiliki kapasitas baterai yang lebih besar daripada iPhone 6s. Untuk kapasitas baterai dari iPhone 6s Plus ini mempunyai kapasitas 2915 mAh, sedangkan di iPhone 6s hanya 1810 mAh. Dan di bagian bawahnya, kita akan menemukan home button yang merupakan ciri khas dari iPhone generasi 6s series. Home button ini bisa kita gunakan untuk membuka kunci dan kembali ke halaman utama. Dan pada bagian bawahnya, tentu saja kita akan menemukan jack audio 3,5mm yang sudah tidak ada lagi di seri setelahnya. Dan untuk iOS-nya, iPhone 6s Plus ini sama dengan iPhone 6s, masih mendapatkan dukungan iOS terakhir yaitu iOS 13. Dan yang ditunggu-tunggu, bagaimanakah performa iPhone 6s Plus ini jika digunakan untuk bermain game berat seperti PUBG Mobile dan COD dan lainnya? Oke, langsung saja kita lihat performa iPhone 6s Plus ini ketika digunakan untuk bermain COD. Dan kesimpulannya, iPhone 6s Plus ini masih sangat smooth digunakan ketika bermain game berat seperti COD dan PUBG Mobile. Untuk kualitas grafik di COD ini, kita bisa gunakan dengan kualitas maksimal, medium, dan frame rate high. Lalu kita ke bagian kamera belakang dari iPhone 6s Plus ini. Untuk resolusi kamera 6s Plus ini masih sama dengan iPhone 6s yaitu 12MP. Untuk hasil rekamnya adalah seperti ini. Dan yang terpenting adalah berapa harga dari iPhone 6s Plus ini. Dan mungkin kamu hanya menemukan varian warna 32GB untuk produk baru dari iPhone 6s Plus ini. Karena untuk varian memori lainnya sudah tidak diproduksi lagi oleh Apple. Untuk harganya untuk memori 32GB dengan garansi resmi di Indonesia yaitu adalah Rp 4.499.000 pada saat video ini dibuat. Dan untuk harga secondnya berada di kisaran Rp 3,5 juta sampai Rp 4 jutaan tergantung varian memori yang kalian inginkan. Dan pertanyaannya adalah apakah iPhone 6s Plus ini layak dibeli di akhir tahun 2019 ini? Bahkan sudah menjelang awal tahun 2020. Atau mungkin Anda masih bingung mau pilih iPhone 6s atau 6s Plus? Nah, saya kasih saran. Jika kamu tujuannya ingin menggunakan iPhone ini untuk sekedar main sosial media seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan ingin mendapatkan ukuran genggaman yang pas. Kamu bisa pilih iPhone 6s dan tentu harganya jauh lebih murah. Namun jika kamu orangnya suka main game dan menginginkan ukuran baterai dan layar yang lebih besar. Kamu boleh deh coba iPhone 6s Plus ini. Mungkin itu saja untuk review kali ini. Dan jika kamu saat ini sudah menggunakan iPhone 6s atau 6s Plus, jangan lupa tuliskan di kolom komentar bagaimana pengalamanmu menggunakan iPhone ini. By the way, terima kasih guys sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe channel Barustore agar kamu bisa menjadi penonton pertama dari update channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.